Saudara-saudari kus kalian, hari Ahad tanggal 7 Juni 2020 adalah hari 53 tahun invasi Israel ke bumi Al-Quds. Masih terngiang diingatan kita, pada tahun 1967 Masehi, semenjak perang Arab dengan Israel, saudara-saudari kita diusir dari bumi Al-Quds tanah kelahirannya. Mereka hidup dalam kondisi tersiksa, mereka hidup di bawah bayang-bayang Zionis, dan bahkan banyak saudara-saudari kita yang mengalami kematian karena dijajah oleh Zionis Israel. Tanah mereka dijajah, rumah-rumah mereka diratakan dan dihancurkan, bahkan digantikan dengan pengukiman-pengukiman Yahudi. Tentu kondisi ini membuat kita tidak ridol dengan saudara-saudari kita yang dijajah di sana ikhwas kalian. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Juni 2020 nanti, mari rapatkan barisan kita, mari satukan hati kita, kita jadikan medsos kita sebagai senjata untuk memenangkan bumi Al-Quds. Kita kabarkan dan informasikan kepada seluruh dunia bahwa Al-Quds sedang tidak baik-baik saja. Al-Quds butuh perhatian kita, tidak butuh menjadi seorang muslim untuk membela Al-Quds. Cukup kemudian hadirkan nurani kemanusiaan kita, maka itu cukup untuk menggerakkan hati kita untuk membela Al-Quds dari penjajahan Zionis Israel. Oleh karena itu ikhwas kalian, mari sama-sama tanggal 7 Juni 2020, kita gunakan medsos kita dan jangan pernah lupakan Al-Quds walau hanya sekejap mata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.